Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi wakafa Wassalatu wassalamu ala sayyidina muhammadin Rasulil Mustafa Wa ala alihi wa ashabihi ahlul sidqi walwafa Innahu min sulaymana Wa innahu bismillahirrahmanirrahim Alla ta'lu alaya wa'tuni muslimin Rabbana innaka jami'un nasi liyawmin la rayba fi Innallaha la yukhliful mi'ad Allahumma salli ala sayyidina muhammadin Salata tuwasi'u biha alayna al-arza Wa tuhasinu biha lana al-akhlat Wa ala alihi wa sahbihi wa salim Amma ba'du Faqad qala allahu ta'ala fi al-qur'anil kareem Wa huwa asdaqul qailin A'udhu billahi min ashayudhanur rajim Bismillahirrahmanirrahim A'udhu billahi min ashayudhanur rajim Wa qala nabiyyuh Wa qala nabiyyuh Wa qala nabiyyuh Sallallahu alayhi wa sallam Man arada Ayyub sato'lahu fi rizqihi Wa yun sya'lahu fi atharihi Fal yasil rahimah Rawahu muslimun Yang saya muliakan Para kiai Para ibu nyai Para ustaz Para ustazah Para tokoh masyarakat Para seseput Wabil khusus Bapak Haji Budiana Elsik Selaku ketua bidang dakwah Yayasan Al-Khulisuh Wabil khusus Ibu Haji Ustazah Kiani Suryani SPDI Selaku ketua yayasan Al-Khulisuh Dan Para dewan guru yang lain Kita doakan bersama Mudah-mudahan Semuanya ditambah-tambah Kemuliaannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala Allah kasih panjang umur Sisa umurnya barokah Tidak ketinggalan Yang saya hormati Yang saya hormati para pejabat Pemerintahan Bapak Bapak Sekmat Bapak kepala desa Bapak RW Bapak RT Kita doakan bersama Mudah-mudahan pejabat-pejabat kita Oleh Allah Dijadikan pejabat yang adil Jujur Aman Tidak ketinggalan pula Yang saya hormati Bapak-bapak Ibu-ibu Yang telah hadir Di tempat ini Mudah-mudahan Semuanya Senantiasa diberikan Ketetapan iman Dan ketetapan Islam Tanjang umurnya Sehat jasmani Sehat ruhaninya Lancar rizkinya Yang punya hutang Cepat kebayar hutangnya Yang punya cicilan Cepat lunas cicilannya Yang punya tunggakan Cepat beres tunggakannya Ibu-ibu yang belum hamil Cepat hamilnya Yang jomblo-jomblo Cepat nikahnya Yang belum dipoligami Wabil khusus yang saya hormati Seluruh panitia Penyelenggara Acara Haul Yayasan Al-Khalisuh Dan Tarhib Romabon Mudah-mudahan Apa yang mereka Telah keluarkan Baik berupa tenaga Ekonomi Fikiran Dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dengan berlipat Dengan berlipat-lipat Kebaikan Dan kita doakan Bersama Mudah-mudahan Yayasan Al-Khalisuh Tambah Berkembang Tambah Berkembang Tambah Berkembang Dan tambah Memberikan Manfaat Untuk umat Berkembang 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 Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin Iyaka Na'bud Wa Iyaka Nasa'in Tihdina Surat Al-Mustaqim Surat Al-Lazina An'amta Alayhim Khair Al-Maghdub Alayhim Walad Dholin Amin Amin Ya Rabbal Amin Ini kira-kira Najinya Sampai jam berapa Sampai jam 3 Ini bukan Naji Mau bunuh Kiai Hadirin Jamaah Pengajian Ataupun Jamaah Hal Yang saya Hormati Dan senantiasa Dimuliakan Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Amin Ini yang paling depan Makan mulu Oh jomblo Amin Amin Mulut penuh Ada Empat Golongan Manusia Yang Sangat Dirindukan Oleh Surganya Allah Subhanahu wa ta'ala Ada Empat Golongan Manusia Yang Sangat Dirindukan Oleh Surganya Allah Subhanahu wa ta'ala Mudah-mudahan Kita termasuk Jelasin Jelasin Apakah Jelasin Apakah Jelasin Jelasin Apakah Bejakin Mual Terangin Apakah Terangin Apa Terangkan Cuma sebelum Kita lanjut Supaya Rahmat Allah Turun Di Al-Khalisah Kita Bareng Bareng Baca Salawat Sebab Satu Kali Kita Baca Salawat Sepuluh Rahmat Allah Turun Tiga Kali Kita Baca Salawat Tiga Puluh Rahmat Allah Turun Amin Sudah kalah Belum Ya Bagi Yang Penasaran Allahumma Salih Salatan Wahakhirat Amin Salamat Aman Ala Sayyidina Muham Amin Al-Azim Tanhalu Bihil Al-Aqadu Watafariju Bihil Al-Qudu Watukba Bihil Al-Hawaiju Watunalu Bihil Al-Aqadu Wahusnul Khawatimi Wa Yastasquil Allahumma Bihil Wajih Al-Karim Wa Ala Al-Aqadu Wa Sadegh Fi Kulli Lam Hakim Wahusnul Nafasin Wa Nafasin Bi Adadi Kulli Malum Allahumma Salih Salatan Al-Aqadu Wa Salim Salamat Daman Ala Sayyidina Muhammad Muhammad Dih Al-Aqadu Tan Halub Bi Al-Aqadu Wa Tafariju Kihri Rukul Bukudu Wa Tukba Bi Al-Hawaiju Wa Tuna Alub Bi Al-Aqadu Wahusnul Khawatimi Wa Yastaspil Allahum Bi Wajih Al-Karim Wa Nafasin Wa Nafasin Bi Bi Adadi Satu Kali Lagi Allahumma Salih Salatan Kamilatan Salim Salaman Taman Ala Sayyidina Muhammad Tan Al-Aqadu Dih Al-Aqadu Wa Lataruj Kevin Al-Fatihah 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 sehari semalam berapa ayat satu jus satu jus kalau dalam kitabnya kitab tanbihul ghafilin disitu dijelaskan sehari semalam itu minimal seratus minimal seratus seratus ayat itu minimal gimana hatam jadi ulang kembali yang pertama orang yang sangat dirindukan oleh surganya Allah itu adalah orang yang rajin baca baca Quran kenapa? karena Quran itu kalam Allah Rasul punya bicara jadi barang siapa yang pengen ngobrol sama Allah baca jadi orang yang sedang baca Quran itu hakikatnya lagi ngobrol sama karena Quran itu kalam kalam Allah bahkan orang yang bahkan orang yang ahli Quran itu termasuk ahli Allah ahlul Quran ahlullah ahli Quran itu ahli Allah barang siapa yang memuliakan bahkan orang tersebut akan dimuliakan oleh Allah dan barang siapa yang dan barang siapa menghina ahli Quran maka itu orang akan dihinakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala jangan amin nah umudzubillah ini yang pake seragam pake amin orang dihinakan pake amin ini kayaknya seragamnya belum lunas oh udah bahkan dijelaskan di dalam kitabnya kitab tibian fi adabi hamalatil Quran man koru aharfan min kitabillahi falahu hasanatun walhasanatu bi'ashri amzaliha la'akulu alif lamim harfun lakin alifun harfun walamun harfun wamimun harfun paham apa tidak jadi barang siapa yang baca satu huruf al-quran maka orang tersebut akan mendapatkan satu kebaikan satu kebaikan akan dilipat gandakan oleh Allah jadi sepuluh kebaikan kata rasul saya tidak pernah ngomong kalau alif lamim itu hurufnya satu tapi alif lamim itu hurufnya tiga berarti kalau kita baca alif lamim saja tiga huruf tiga kebaikan dikali sepuluh tiga puluh kebaikan itu baru alif subhanallah tapi kelihatan dari wajah calon mati ahli kur ahli kur'an amin ya rabbal subhanallah mudah-mudahan yang tadinya jarang baca quran mau baca quran yang tadinya sudah rajin tambah rajin amin tambah-tambah istiqomah amin ya rabbal ya rabbal alamin itu yang pertama terus ini yang kedua udah kita ngaji kulitnya aja setengah dua belas ini kelihatan nih wajah-wajah lapar oh udah makan dulu kagak setia ini nomor kedua ceramanya agak nyantai aja ya bu ya pengajinya nyantai aja karena semalam pulang jam setengah tiga ini mancing nih siapa-siapa ujung-ujungnya yang tanya ini yang kedua nomor nomor kedua orang yang sangat dirindukan ataupun yang sangat dirindukan oleh surganya Allah subhanahu wa ta'ala waha fi rilisan orang yang suka menjaga biasanya yang suka ngegosip laki-laki apa perempuan bahasa karawang nakal luar nyamuk sekali lagi yang biasa ngegosip laki-laki apa perempuan yang pasti perempuan karena mbak perempuan itu mulutnya dua laki-laki cuma atu tapi kepalanya dua mudah-mudahan barokah haji tinjalin ngegosip siap insya rasulullah sallallahu alaihi wasallam pas waktu beliau melaksanakan isramiro beliau melihat sekelompok kaum yang lidahnya dipotong-potong sakit sakit apa tidak ini dijelaskan ini dijelaskan di dalam kitab dardir kitab apaan dardir 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 ini aku kitab acah dijelaskan di dalam kitab dardir karangan syekh najmuddin al-ghaiti jadi ulang kembali pas waktu beliau melaksanakan isramiro beliau melihat sekelompok kaum yang lidahnya dipotong-potong dipotong nyambung lagi 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 sekali lagi sakit apakah tidak apalagi lidah dipotong ibu saryawan makan sama uyah kerasanya rasul bingung akhirnya rasul tanya sama malak jibril bril ini orang yang lidahnya dipotong nyambung dipotong nyambung dipotong nyambung dipotong nyambung ini orang mana bril jibril jawab ini orang perumnas bumi teluk jambe orang perumnas teluk jambe yang kayak gimana bril yang suka ngomongin kejelekan orang sekali lagi barokah isramirot ataupun barokah acara hall acara tarhib yang suka ngomongin orang tinggalin lebih baik tadi buat baca kur ataupun tadarus lebih baik buat baca sholat lebih baik buat baca istighfar lebih baik buat baca zikir subhanallah ini nyambung ini nyambung ini nyambung banget baca zikir suka zikir alhamdul itu yang pertama orang yang lidahnya dipotong nyambung dipotong nyambung dipotong nyambung ternyata orang yang suka ngomongin kejelekan orang yang kedua orang yang lidahnya dipotong nyambung dipotong nyambung dipotong nyambung ternyata seorang istri yang suka marahin suami belah sini jawab mulu istri yang suka marahin tapi kita percaya orang yang hadir ataupun orang sini sama suami main jejak aja perempuan itu ibu setelah dikaji coba lihat dalam kitab ada bulmarah yang tipis-tipis aja lah perempuan itu setelah dikaji luar biasa pahala, pahala, pahala dan pahala gampang yang lain nyuci baju suami nyuci baju suami baju suami dicuci nyuci beres dicuci diperes keluar tetesan-tetesan air itu tetesan-tetesan air jadi malaikat yang memohonkan ampun untuk ibu-ibu hebat-habat tidak satu baju seratus tetesan sepuluh baju seribu tetesan seribu malaikat mohonkan ampun untuk ibu-ibu makanya mulai sekarang ibu ngomong sama suaminya A bebelokan baik tapi ibu-ibu sekarang itu banyak yang sebul tau sebul banyak yang males buktinya mana cuci baju suami pakai mesin jadi dosa yang diampur ataupun dosa yang diampuni oleh Allah mesin makanya ibu kalau pengen jadi wanita solihah suami pulang kerja sambut di pinggir pintu tanya 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 kupamajikan tanya ikut sampai kadinya cuma kadang-kadang saya laki balik mentas usaha ditanya sama ditanya dengan pertanyaan apa A A untung namun sabar mudah-mudahan karokah pengajian mudah-mudahan sama suami sopan amin nyirobal amin nyirobal itu nomor kedua nomor ketiga orang yang lidahnya dipotong nyambung dipotong nyambung dipotong nyambung ustang ini dendam ini dendam ustang apanya yang betul kiai om pakan amat yang suka ngajak orang lain terhadap kebaikan tapi dia sama sekali tidak melakukan kebaikan tersebut bahkan seorang alim seorang ustad seorang kiai kalau dia cuma hanya sematas bisa mengajak tapi dia tidak mengamalkan itu nanti pas waktu hari kiamat akan disiksa oleh Allah sebelum Allah menyiksa orang-orang kafir rugi apa tidak jadi surga malain jengkiai surga malain lain jengkiai terus kalau memang surga bukan untuk kiai buat siapa dijelaskan di dalam Al-Quran yang sebagaimana Al-Quran adalah merupakan pegangan orang Islam the way of life religion in the Muslim artinya apa agak tahu dijelaskan di dalam Al-Quran Al-Janatu wa'idaj lilmutakin jadi surga itu disediakan oleh Allah untuk orang yang takwa walaupun dia seorang petani walaupun dia seorang ojek supir angkot kalau takwa dijamin masuk ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala walaupun ustad kiai udeng nasa gedeban pespa tapi kalau dia kagak takwa tetap ustad etak kiai ngerpak di neraka berarti kiai canjelas asup surga canjelas kiai canjelas asup kasur berarti berarti kiai canjelas asuka surga atu komo ojen subhanahu jadi nomor kedua orang yang dirindukan oleh surganya Allah orang yang suka menjaga menjaga lisan selalu berusaha berusaha jangan sampai menyakiti hati orang jelas jelas apa tidak insya itu nomor nomor kedua terus yang ketiga wamut imil jian apaan mian 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 wamut imil jian orang orang kasih makan orang yang subhanallah ini al-khalisah ataupun yayasan al-khalisah nampung orang-orang jompo yatim piyati betul kita doain sekali lagi mudah-mudahan tambah berkah tambah berkah pokoknya harta benda kita yang kita sodakohkan itu jangan khawatir kehabisan karena rasul punya bicara mana kosok malun min sodakotin harta benda yang disodakohkan itu tidak akan pernah berkurang hebat apa tidak hebat apa tidak amazing jadi harta benda yang kita sodakohkan itu tidak akan pernah tidak akan pernah habis tidak akan pernah berkurang bahkan dijelaskan di dalam kitabnya kitab durotun nasihin kitab apaan hebat yang di depan kitab apa nasihin kitabnya kitab nasihin kitabnya kitab durotun nasihin inna fis sodakoti khomsa hisolim sodakoh itu punya lima keistimewaan mudah-mudahan jadi ilmu amin setengah dua belas lurah hadir lurah ada ada apa apa kades luar biasa apa tuh kades oh kepala dusun kades ya tahunya apaan kita mah kades ini ada kades dikirain kades tadi salah denger tapi luar biasa segmatnya juga luar biasa ataupun sekcam luar luar biasa dari semenyak pagi luar biasa ini namanya sekcam hobi ngaji ini sekcam yang kayak gini nih jangan dimati-matiin luar biasa balik lagi nih jadi ternyata sodakoh itu punya lima punya lima keistimewaan pertama taziduhum taziduhum fi amwalihim orang yang rajin sodakoh harta bendanya ditambah 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 ini contohnya yayasan al-khaliso luar biasa berapa orang yang diurusin di yayasan al-khaliso tapi yayasan al-khaliso tetap berjalan dan mudah-mudahan tambah berkembang tambah berkembang amin yang pertama taziduhum fi amwalihim orang yang rajin sodakoh harta bendanya akan ditambah 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 oleh Allah subhanahu wa ta'ala hebat apa tidak yang pertama terus nomor kedua yarfa'illahu anhumul bala' orang yang rajin sodakoh akan senantiasa dijauhkan daripada mara bahaya subhanallah ceritanya banyak yang ketiga dawa'un nilmarut orang yang rajin sodakoh penyakitnya akan diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala kiai saya rajin sodakoh tapi penyakit saya tetap eksis penyakit saya kok masih ada saja apa keterangan itu bohong kagak kagak bohong terus oh penyakit saya masih ada saja intropeksi diri kita sodakohnya ikhlas apa kagak nomor kedua yang untuk sodakohnya halal apa haram kalau memang yang kita sodakohkan ikhlas dan yang kedua halal dijamin penyakit orang tersebut akan diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala tidak cukup amin itu ya yang ketiga yang keempat luar biasa orang yang rajin sodakoh nanti pas waktu melewati jembatan syaratal mustakim itu tidak beda seperti kilat yang menyambar kaki baru ditincak ayah di surga alhamdul mudah-mudahan ini belas ini ibu-ibu yang pakai seragam nanti pas waktu melewati jembatan syaratal mustakim kaki baru ditincakin gubras ya gubrasnya di surga positive thinking dong nomor kelima kehebatan orang yang sodakoh ataupun rajin sodakoh akan dimasukkan ke dalam surganya Allah tanpa disiksa tanpa dihisap subhanallah hebat apa tidak hebat apa tidak mudah-mudahan jiwa sosial kita tambah peka amin ya rebal amin ya rebal baru berapa enggak orang yang dirindukan surga itu yang di belakang itu yang di belakang ini ini ikut komen ini di belakang oh baru tiga berarti ini yang keempat lanjut apa tidak sambung sama solawat supaya rahmat Allah turun lagi amin karena solawat sangat luar biasa ibu-ibu diam di lokasi kuburan ibu-ibu diam di area kuburan baca solawat satu kali saja 60 ahli kubur yang sedang disiksa siksanya dicabut oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu dijelaskan di dalam kitab Tanqiratul Kurtubi ibu-ibu lagi diam di lokasi kuburan baca solawat satu kali saja di lokasi kuburan 60 ahli kubur yang sedang disiksa siksanya dicabut oleh Allah subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan kita baca ataupun barokah baca solawat bareng-bareng orang-orang tua kita dosanya diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala amin ya rabbal ataupun ya ahli-ahli yang sudah meninggal dunia di ini lokasi semua dosanya diampuni Allah subhanahu wa ta'ala amin ya rabbal maulaya zulli wa zallim da'iman ala habibik khayril khalki maulaya zulli wa zallim da'iman ala habibik khayril khalki Allahumma zulli wa zallim babarik ini nomor keempat orang yang sangat dirindukan oleh surganya Allah subhanahu wa ta'ala sekali lagi mudah-mudahan kita termasuk amin yang nomor keempat waso imina fishahri ramadhan waso imina fishahri orang yang puasa di bulan suci mohon sama Allah mudah-mudahan dari sekian banyak yang hadir duanya ada yang diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan bulan syaban ini kita diberikan keberokahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan mudah-mudahan umur kita nyampe ke bulan suci ramadhan amin ya rabbal bahagia apa tidak datangnya ramadhan bahagia apa tidak alhamdul man fariha biduhuli ramadhan haramallahu jasadahu anin nirun barang siapa yang bahagia terhadap kedatangan bulan suci ramadhan maka Allah haramin jasad itu orang masuk ke dalam neraka cuma awas kagak cukup bahagia aja nanti pas ramadhan kagak puasa jadi sekarang kita bahagia kedatangan ramadhan di sisi lain kita puasa ramadhan ini karena ada kalimah tarhib disini artinya tarhib itu kita menyambut menyambut datangnya bulan suci roma apa saja sih yang harus kita persiapkan singkat saja yang pertama ibu biasanya kan perempuan itu kan sering head betul apa tidak jadi yang masih punya hutang sebelum datang ramadhan buru-buru bayar buru-buru bayar hutang apaan dikirain bang emong sama bang keli barokah ngaji tinggalin bang keliling amin amin nyirbal supaya barokah ibu siap apa tidak ada yang ambil bang keliling disini kok gak ada subhanallah ibu-ibu yayasan al-khalisa alhamdul kenapa ibu pas waktu rasul melaksanakan isramirat beliau melihat sekelompok kaum yang sedang berenang ini orang sini nyebutnya apaan oh ngojai kalau orang ciomas nyebutnya bukan ngojai swimming pool jadi pas waktu rasul melaksanakan isramirat beliau melihat sekelompok kaum yang sedang ngojai berenang berenangnya itu di danau orang sini nyebutnya apa danau ainu situ ainu telaga udah danau aja lah jadi ngelihat sekelompok kaum yang lagi oh berenang di danau itu danau ibu airnya nanah campur getih ataupun nanah campur darah jijik apa kagak itu orang lagi berenang di danau yang memang airnya darah campur ngap 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 eh bukanya ditolong malahan diambilin batuk panas dimasukin ke mulut itu orang rasul tanya sama malak yipril ini orang mana ini orang mana lagi sama muhammad orang perumnas bumi teluk ini orang perumnas yang kayak gimana yipril orang orang perumnas yang suka makan uang bank keliling ayo barokah ngaji siap tinggalin siap tinggalin berat amat siap tinggalin pingsan yang penting ada azam ini kita cuma nyampaikan pengamalan masing-masing ya bu jelas apa tidak jelas apa tidak subhanallah jadi yang pertama apaan untuk tarhim ramadhan menyambut ramadhan apaan tadi oh bayar hutang buru-buru itu yang pertama singkat yang kedua kita saling maaf memaafkan ataupun kita minta minta maaf kepada sesama lebih khusus kepada orang tua kita sebelum masuk Roma ayo datang mumpung orang tua kita masih hidup minta maaf sama orang tua kita dan orang yang kita kenal supaya nanti masuk ke bulan suci ramadhan kita sudah tidak punya dosa yang ada kaitannya dengan sesama manusia jadi kita tinggal fokus dosa-dosa kita sama Allah sama Allah ibu ibu masih boga kolot masih oh yatim piatu yatim piatu kolot amat oh gulis doi cita subhanallah kita dapat 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 ijazah kita dapat ijazah dari almarhum almarfur abaw subcaringin ini termasuk ahli fatul mo'in santri beliau ribuan kata beliau kalau dosa kita pengen diampuni sama Allah baik dosa yang disengaja ataupun dosa yang tidak disengaja terhadap orang tua kita baca saja ini doa setelah sholat padu tujuh kali berapa? sebesar apapun dosa kita terhadap orang tua kita insyaallah dosa kita akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala kalau sering baca tujuh kali tujuh kali ini ternyata almarhum dapat ijazah dari abah kiai haji samsudin petir pandai gelang jauh apa tidak? abah kiai haji samsudin dapat ijazah dari kakaknya kiai haji sukari kiai haji sukari langsung mendapatkan ijazah dari gurunya syekh muhammad nawawi bin umar tanara hebat apa tidak? barang-barang bismillahirrahmanirrahim 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 bacanya berapa kali? kapan? habis sholat? subhanahu wa ta'ala bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim oh doang ising itu mah ya? agen separoh diem aja dikasih doang ising sadar beneran ini beneran serius bismillahirrahmanirrahim 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 sohiro baca tujuh kali habis sholat parmi sebesar apapun dosa kita terhadap orang tua insyaallah akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala apakah penting? oh penting sebab ridho Allah fi ridho al-waliden wa suhtullah fi suht ihma ridho nya Allah tergantung ridho nya orang tua benduknya Allah bencinya Allah tergantung bencinya orang tua artinya kalau orang tua ridho dijamin Allah ribu tapi kalau orang tua benci dijamin Allah benci jelas apa tidak? sekarang banyak orang yang salah kaprah pengen usahanya maju derajatnya pengen diangkat hidup pengen barokah cari wapak habis jawa timur jawa tengah jawa barat wapak segede anggel segede sama tapi orang tua kagak diurusin jangan ngimpi derajatnya diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala pengen derajatnya diangkat sama Allah hidup pengen barokah orang tua urusin yang bener jelas apa tidak? berapa kali tadi bacanya? habis sholat tapi supaya sanatnya nyambung saya mendapatkan dari Almarhum Almarhum Abawusuk Abawusuk dapat dari Abah Syamsuddin ini umurnya lumayan panjang hampir 120 tahun Abah Syamsuddin dari kakaknya Kayih Haji Sukari Kayih Haji Sukari dari gurunya langsung Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Tanara itu namanya sanat namanya sanat keilmuan penting oh penting sebab Al-Isnadu minaddin sanat itu bagian daripada agak tanpa sanat orang ngomongnya sekarap udel dewek jelas apa tidak? insya jadi yang kedua apaan tadi? untuk tarhi Ramadan minta maaf makanya ini Al-Khuliswa ataupun yayasan Al-Khuliswa luar biasa memfasilitasi kalau kita harus datang ke rumah masing-masing berapa bulan dan yang ketiga yang ketiga untuk tarhi Ramadan ini yang ketiga perdalam ilmu ilmu agama apalagi yang ada kaitannya dengan puas dengan puasa udah cukup itu saja jelas apa tidak? ini karena jam 12 kurang seteratat walaupun sekelumit mudah-mudah manfaat mudah-mudah barokah amin ya Rebal cuma sebelum saya tutup lantaran saya manusia biasa yang pasti banyak salah banyak kekurangan wabil khusus kepada ketua yayasan pada tokoh masyarakat umumnya kepada semuanya nama apken mual marah mual ngambek mual ambekan mual dilantaran kabeh nu hadir kukula dianggap nengges lain jelma keluarga yang namanya orang takut kapan-kapan waktu jalan-jalan ke daerah Banten ngelewat ke kampung pesagi pasir desa sindang gila kecamatan pebuaran ciomas ada pelang pondok pesantren kalau lewat lewat silahkan lewat aja mampir mampir apalagi siang ataupun apalagi siang walaupun malam kalau orang promes insyaallah ditutupin pintu kalau ada sumur di ladang boleh menumpang mandi kalau nomor panjang boleh kita bertemu kembali kalau ada jarum yang patah jangan disimpan di peti kalau ada kata-kata saya yang salah tolong jangan dilaporin ke polisi jalan-jalan ke Banten bareng jengteh tia balik-balik melibdil hapunten hapunten ke panitia bilih ayah berkat lewi asukun kajro assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh